Halo sahabat Nova, kali ini Nova akan memberikan 13 tips mudah agar tubuh tetap sehat saat puasa. Apa saja ya sahabat Nova, tapi sebelum itu like dulu video ini dan subscribe youtube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ya. Sahabat Nova pasti sudah tahu bahwa berpuasa berarti kita harus sedikit mengubah jam makan dan frekuensi makan sehari-hari. Sebagian dari kita mungkin punya ketakutan selama puasa akan merasa kehausan atau kelaparan. Selain itu, ada pula yang khawatir menjadi rentan sakit setelah mengubah pola makan karena berpuasa. Nah untuk menghindari ketakutan dan kekhawatiran tersebut, sahabat Nova bisa melakukan tips-tips ini loh agar tubuh sahabat Nova tetap bisa sehat saat berpuasa. Apa saja ya sahabat Nova. Hal pertama yang bisa sahabat Nova lakukan adalah menu makanan jangan terlalu beda. Nah sebaiknya menu makanan saat berpuasa jangan terlalu beda dengan menu makanan sehari-hari ya sahabat Nova. Supaya organ pencernaan sahabat Nova tidak perlu banyak melakukan adaptasi. Yang kedua, sahabat Nova harus kontrol porsi makan. Siapa saja harus disiplin dalam mengontrol makan. Jangan lapar mata saat sahur ataupun saat berbuka puasa ya sahabat Nova. Yang ketiga, sahabat Nova harus perhatikan zat gizi lengkap. Setiap kali makan sahur dan berbuka, makanan yang disajikan harus mengandung zat gizi yang lengkap. Yaitu karbohidrat, protein hewani, protein abati, sayuran, dan juga buah. Yang keempat, sahabat Nova bisa pilih karbohidrat kompleks. Nah karbohidrat kompleks ini bisa seperti ot, nasi merah, dan roti gandum yang mampu mencerna energi secara lambat selama berpuasa. Jadi sahabat Nova bisa tetap kenyang selama puasa. Yang kelima, berbanyak sayuran dan buah. Mengkonsumsi sayuran dan buah sangat baik buat kesehatan karena sayuran dan buah kaya akan serat. Landungan serat akan dicerna tubuh dalam waktu lama sehingga salah satunya akan memberikan sensasi kenyang di perut sahabat Nova. Yang keenam, sahabat Nova harus perhatikan asupan cairan. Minum air putih tetap harus dilakukan minimal sebanyak 8 gelas per hari dari waktu buka puasa hingga sahur. Jadi sahabat Nova bisa membagi ke dalam kuantitas kecil selama beberapa kali konsumsi. Kemudian konsumsi cukup cairan ini sangat penting dilakukan untuk mencegah konstipasi dan dehidrasi. Ketujuh, sahabat Nova harus mengurangi kafein. Kurangi konsumsi minuman atau makanan yang mengandung kafein seperti di teh dan kopi saat puasa ya sahabat Nova. Hal itu dikarenakan kafein dapat menstimulasi pengeluaran air dalam tubuh melalui air kemih loh sahabat Nova. Yang kedelapan, kurangi makanan asin. Sahabat Nova ada baiknya mengurangi konsumsi makanan yang asin atau makanan yang ditambahkan garam saat proses pengolahan diperlukan. Karena makanan tersebut bisa membuat cepat haus saat menjalankan puasa. Beberapa makanan yang ditambahkan garam saat proses pengolahan, contohnya ikan asin, makanan kalengan, dan juga junk food. Jadi sahabat Nova harus mengurangi ya makanan-makanan tersebut. Yang kesembilan, sahabat Nova bisa mengurangi makanan berlemak. Kurangi atau hindari makanan yang berlemak dan tinggi kandungan gula seperti permenda coklat saat berpuasa ya sahabat Nova. Dua jenis makanan tersebut terbukti mudah dicernah sehingga membuat seseorang menjadi mudah lapar. Selain itu, makanan tinggi lemak dan gula juga bisa memicu pertambahan berat badan yang tidak sahabat Nova inginkan. Yang kesepuluh, jangan lewatkan makan sahur. Atur jam tidur sahabat Nova agar jangan sampai melewatkan waktu sahur setiap hari ya. Makan sahur jelas penting dilakukan karena mampu memenuhi kebutuhan energi untuk berpuasa dan mampu mengatur kadar gula darah. Yang kesebelah, sahabat Nova harus tetap lakukan aktivitas fisik. Momen puasa jangan digunakan sebagai pembenaran untuk bermales-malasan ya sahabat Nova. Lakukan aktivitas fisik selama berpuasa, minimal berjalan kaki selama 30 menit per hari untuk menjaga proses metabolisme tubuh. Olahraga bisa dilakukan pada saat menjelang waktu berbuka puasa. Yang kedua belas, sahabat Nova bisa mengkonsumsi suplemen jika diperlukan. Apabila diperlukan, konsumsi suplemen yang berisi mineral dan vitamin boleh saja dilakukan untuk membantu proses metabolisme tubuh. Dan yang terakhir, tidur cukup selama 6-8 jam. Usahakan sahabat Nova untuk tidur selama 6-8 jam per hari guna mencegah kelelahan dan rasa capek selama menjalankan ibadah puasa ya sahabat Nova. Nah itu dia 13 tips mudah agar tubuh tetap sehat saat puasa. Sahabat Nova pastikan melakukan hal-hal itu untuk mendapatkan tubuh yang sehat pada saat menjalankan puasa ini ya sahabat Nova. Dan sahabat Nova bisa juga mencari informasi lebih lengkap di Nova ID atau di tablet Nova. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe youtube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!